Berikut ini cara untuk mengembalikan aplikasi yang hilang di iPhone Jadi ada beberapa kejadian kalau kalian mungkin menggunakan iPhone terus hilang Contohnya seperti ini kalau kita lihat disini ada yang namanya Safari Terkadang kalau kita pilih hapus up Nah itu kan terhapus dari layar home screen Karena dia aplikasi sistem dia tidak terhapus permanen Dia muncul di bagian perpustakaan up sini Nah cari yang namanya Safari Biasa Safari itu logonya ada logo kompas Kalian cari saja disini Atau ketik disini Safari Nah yang ini Kalian ketik saja nama aplikasi yang di atas Kalian bisa tekan lama dan arahkan ke home screen lagi Tapi kalau memang terhapus dan tidak tersedia di perpustakaan itu Kalian harus cari disini di App Store Buka App Store Cari aplikasi apa yang terhapus Misalnya aplikasi Gojek seperti ini Kalian bisa ketik Gojek disini Nah sekarang kalian bisa pilih disini Pilih download lagi Nanti dia akan muncul disini Jadi seperti itu Kalau hilang ada dua kemungkinan Hilang karena kita hapus dari home screen Hilang karena terhapus permanen Jadi solusinya download di App Store ini lagi Seperti itu Terima kasih telah menonton